Ada seorang pengemis di Pati, Jawa Tengah, viral karena mengaku punya tabungan 900 juta rupiah. Bahkan, ia juga mengaku punya aset rumah dan sebidang tanah hasil dari mengemis selama 3 tahun lamanya. Inilah video amatir saat seorang pengemis bernama Legiman atau Manceker diintrogasi Polisi Pamung Praja, Kota Pati, Jawa Tengah. Pengemis warga Margo Rejo Pati tersebut mengaku memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar rupiah. Hartanya terdiri dari rumah senilai 250 juta dan sebidang tanah senilai 275 juta rupiah. Tidak hanya itu, ia juga mengaku memiliki uang di bank sebanyak 900 juta rupiah. Saat diamankan minggu malam, Legiman mengantongi uang 650 ribu rupiah hasil dari mengemis hari itu. Kemudian terkait dengan aset, memang dia mengakui sudah 3 tahun ini menjadi pengemis. Dan berdasarkan pengakuannya, dia berhasil memiliki aset di antaranya rumah, tanah, dan bangunan yang senilai ada 250, kemudian 275. Dan dia juga mengakui kalau punya tabungan senilai 900 juta. Sebelumnya, Legiman sudah pernah terjaring razia Satpol PP. Saat tertangkap, Legiman membawa uang lebih dari 1 juta rupiah. Satpol PP Pati mengingatkan masyarakat untuk menaati peraturan daerah nomor 7 tahun 2018. Di mana peminta-minta maupun pemberi akan dikenakan denda 1 juta rupiah. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih telah menonton!